Faktanya hari ini sudah ada yang tunaikan sholat it anjana. Ya, betul dam. Selamat tebaran bagi yang merayakan ya. Dan faktanya juga malam tadi kumandang takbir dan pelaksanaan sholat rawi berlangsung beriringan. Ya, jadi harmoni dalam perbedaan seperti yang berikut ini. Jemaah takbir berkumandang di Masjid Nurul Hak Tebet, Jakarta Selatan kami semalam. Sejumlah jemaah kusyu lantunkan kalimat takbir, menyusul keputusan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan status jahwal 1.444 hijriah jatuh pada hari ini. Tak hanya menggelar takbiran, pengurus masjid juga mulai mempersiapkan keperluan untuk sholat idul fitri, seperti membuat garis untuk saf, hingga menyalurkan zakat fitra. Jemaah Muhammadiyah yang akan melaksanakan sholat id di Masjid Nurul Hak datang dari berbagai daerah Jakarta Selatan. Mengingat tidak setiap masjid di sekitar pemikiman warga menggelar sholat id. Kita akan mengandalkan sholat id di lapangan masjid, di halaman masjid, dengan menggunakan sebagian jalan. Dan besok, kita kira, ya kita saling menghormati saja dengan yang lain, yang tidak merayakan, tidak ada masalah. Perbedaan di dalam semandalah rahmat. Sementara itu di wilayah yang sama umat muslim lainnya, di Masjid Betul Mutakin, Tebet. Kamis malam masih melaksanakan sholat tarawih. Jemaah menyebut perbedaan penentuan satu syawa merupakan hal biasa dan tak perlu dipersoalkan. Iya, masih terawih hari ini. Kan tadi udah di penetapan sidang isbat oleh Kementerian Agama, ya mungkin kami nih ya, warga NU, untuk idul fitrinya itu hari Sabtu. Kita sih nggak masalah ya, mau dia maupun NU itu, kita menerima, menyikapi dengan adanya perbedaan. Sementara melalui sidang isbat yang digelar Kamis malam, pemerintah mengumumkan idul fitri satu syawal 1444 sijria, jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Kementerian Agama menyebut posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria. Mediato melaporkan butuhnya.